Halo boys, apa kabar? Nah di video kali ini gue akan main game baru nih, yaitu Luna Online yang versi mobilenya. Dan sekarang katanya udah masa OBT Pre. Pre-OBT, menjelang OBT gitu ya. Menjelang Open Beta atau gimana, gue nggak tau. Gue ragu antara ini udah Open Beta atau belum. Dan ini adalah salah satu game waktu gue masih bocil, boy. Wah, dulu mainnya di PC sih, sekarang udah bisa main di Mobile Android. Kalau gitu, langsung aja kita cobain, boy. Let's go! Dan ini adalah pemilihan karakternya nih. Kita bisa kustomisasi. Ini adalah rasnya elf ya, seingat gue ya. Ini rasnya elf. Oh, elfnya yang jadi warrior dong. Terus ini ada ras human. Ini yang seingat gue waktu gue main dulu ya, waktu gue di childhood gue. Waktu gue masih bocil-bocil gitu. Dan ini adalah dark elf, berarti ada dua rasnya. Dan ini, wow, ada suara lolongan anjing. Ini adalah kostumnya. Wow, lucu-lucu loh. Gila, nostalgia banget nih sumpah. Sumpah nggak ada obeng nih. Dan Luna Online ini memang terkenal yang kostumnya itu imut-imut loh. Tapi dulu sih ini berbayar ya untuk pakai kostumnya, harus top up kitanya. Dulu kalau nggak salah, publisernya itu yang dari Indonesia. Buat kalian yang main sale online pasti tau lah ya, dari Lito. Tapi nggak tau sih sekarang Lito masih ada atau nggak. Kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau kalian tau, komentar di bawah video ini ya. Ini adalah kostum yang ceweknya. Uh, imut dan juga seksi. Itu lah Luna Online. Gue dulu kalau nggak salah, gue pakai karakter cewek dah. Oh, ini baru nih, gue lihat nih. Baju macan tutul. Blank-blank gitu. Yang ini sama deh kayaknya. Ya, sama nih. Ini kayaknya kenaik deh. Kenaik atau guardian gitu. Ini swordman. Ini magician. Ini dark magician. Ada gitu. Gue lupa kelas-kelasnya. Dan disitu ada bagian statusnya tuh, di bagian bawahnya tuh. Ada bagian attack, defense kayaknya deh. Dulu gue itu pakai tipe match yang tipe support cleric. Gue coba dulu lah. Pakai tipe match aja. Gue cobain. Dan kita masukin namanya. Pagetora. Oke. Confirm, boy. Ini pertama kali sih gue nyoba Luna Online Mobile ini. Dan ini adalah statusnya. Dia itu lebih unggul kayak apa ya? Intelligent kayak yang 14 dah. Masuk kita sikat, boy. Cobain. Let's go. Oke, boy. Gue udah sampai di kotanya nih. Wah. Gue ketemu sama peri ini dong. Wow. Gila. Peri ini yang paling cakep sih dulu itu. Di satu dunia Luna Online. Luna? Dan seperti biasa, kalau game M.O.R.P.G. Pasti ada quest-nya, boy. Ini bisa di zoom nggak ya? Gue nggak bisa diputerin itu loh. Kamera itu nggak bisa dirotet gitu loh. Di zoom bisa. Cuma diputerin gitu nggak bisa. Karakter kita harus muter-muter jadinya. Wih. Grafisnya bagus dong. Ini kostum dikasih beneran nih. Gratis gitu. Wow. Ini karena pre-OBT kali ya? Bisa di zoom. Bisa di zoom out. Oke. Grafisnya. Lumayan sih. Lebih bagus daripada waktu gue main di PC dulu sih. Oke. Sekarang kita hajar dulu monster-nya kayak, boy. Wah. Selesai dong. Kasih potion sama point sama EXP. Pilih salah satu gitu. URS. Apa ini? Gue masih nggak terlalu paham dah. Oke. Ini kayaknya player itu dah. Jadi quest-nya itu bisa auto-jalan, boy. Asal kalian tap aja. Nah, kita bisa menuju otomatis ke tempat misinya nih. Oh. Lucu loh yang voice actor-nya itu. Bahasa Korea. Semua NPC-nya. Full quest actor. Mian nih. Oh my God. Musiknya itu loh. Gue suka. Beneran dah? Gila. Bikin nyaman gimana gitu. Oh ya. Sekarang gue bisa auto nih. Jadi kalau quest kita otomatis bakal mulcul monster yang jadi target kita. Gampang banget ya. Tadi waktu prolog tutorial-nya nggak bisa auto loh. Dulu seingat gue ada nggak ya misi ambil-ambil item ini? Kayaknya nggak ada dah. Nggak tau dah. Gue lupa juga. Dan ini gamenya multiplayer ya, boy. Itu ada player lain tuh. Yang misinya sama kayak gue. Ngumpulin tanaman. Kocak sumpah. Dari setting-nya ya, boy. Kayaknya ini udah paling maksimal dah. Nggak bisa dimaksimalin lagi. Udah mentok. Ini rata kanan. Grass-nya juga udah. Rumput. Segala macemnya. Dan bahasa yang tersedia itu ada tiga ternyata nih. Ada Korea. Kayaknya itu China ya. Yang ketiga apa gue nggak tau dah. Tapi yang gue rasain ya, boy ya. Ini jalannya itu lemot loh. Kayak game MMORPG lainnya. Itu kan biasanya jalannya lumayan ngebut kan ya. Ini gue rasain lambat gitu jalannya. Noh, kalian liatin loh. Uh, sekarang dikasih mod jadi kencang dong. Baru gue bilang ngeluh lambat. Dikasih dong modnya. Nah, ini kan baru nih. Cepet, boy. Dikasih domba. Oke, sekarang kita lapor quest-nya lagi. Kita naik domba lagi. Lucu dong dombanya. Cute, boy. Kawaii dah. Sumpah. Kocak ini beneran dah. Dan sekarang gue ditemani sama NPC ini nih. Wow. Dia NPC di sini tinggi-tinggi loh dibanding karakter kitanya. Ibaratnya mereka tuh raksasa. Dewanya di sini kayaknya. Nah, beda tinggi-tinggi jauh loh. Sama kakek ini jauh banget. Apalagi sama Nuna cantik ini. Gue suka sih warna kulitnya gitu. Tanning gitu. Kecoklatan gitu. Wah. Ini desa diserang nih. Wah, parah sih, boy. Kita harus bantuin nih. Nah, ini kayak ada bagian skill-nya dah, boy. Ini bagian skill-nya. Ini pasif-nya kayaknya. Ya, gue gak terlalu paham sih ini. Mesti gue terjemahin sih kalau gue mau paham. Kita coba naikin dulu skill-nya. Yang mana yang bisa gue naikin? Dia pake SP. SP gue sekarang ada 4. Yang di bagian atas itu, point gue ada 150 ribu. Biayanya sih 100 ribu doang ya. Ini gue bakal naikin ini sih. Cuma cara pelajarinya. Oh, gitu doang ternyata ya. Pelajarinya. Mungkin gue bakal naikin yang nambah attack kali ya, boy. Kayaknya gue bakal naikin yang ini dulu lah. Skill-nya. Kok pengen lihat skill-nya ini kayak apa sih? SP gue sekarang udah habis. Kita coba pake skill-nya nih. Nanti gue akan liatin ke kalian. Wah, ini, boy. Oh, ternyata itu skill petir. Thunder Lightning. Wah, keren juga ya. Bisa lagi gak tuh? Mumpung lagi lawan monster nih. Ini lagi wave pertama nih gue lawan monsternya. Lawannya slime dong. Wah, gila, boy. Keren abis dah. Dan selain itu kayaknya gue bisa naikin pasifnya dah. Ini kayaknya pasif deh, boy. Kalau kalian tau komentar di bawah video ini ya, koreksi kalau gue salah. Mungkin gue bakal nambah ya, nambah HP aja kali ya. Yang icon love, ini biasa HP dah. Itu udah kepake. M-nya itu, M-nya itu 1. Itu tadi. Dah, nambah nih. Power gue. Dan gue sekarang pengen coba belajar skill baru nih, boy. Sesudah yang skill ini loh. Ini kan udah 5 per 5 nih. Udah bisa pelajari gue kayaknya. Kita coba aja langsung lah. Kita tes. Kayaknya itu bukan skill aktif dah. Kayaknya ya. Ya, sayang banget bukan skill aktif ya. Wow, apaan nih? Gila. Cutscene-nya keren banget. Kristalnya percaya gitu loh. Dan ini adalah menunjukkan kita ini gender-nya nih. Yang ketiga aja lah. Umurnya ya di atas 46. Oke, ini kayak profil kitanya. Ntar, kita jalanin dulu quest-nya. Mana? Sekarang gue udah pake tongkat sihir, boy. Udah dapet senjata baru nih. Kita turun dulu. Wah, masih gembel sih ini. Tapi cocok sih ini baju sama tongkat sihirnya. Uh, gue dikasih item, boy. Apa nih? Anting gitu. Pakailah. Uh, nambah power gue dong. Itu kayak cooldown-nya ya. Minus 92,3%. Ya, quest goblinnya udah selesai. Dan gue dikasih sarung tangan. Wah, gear gue makin lengkap sekarang nih. Dan ini adalah info karakter gue, boy. Masih level 9. Tanggal join-nya tanggal 28. Dan di sini ya. Ini kan KTP kita tadi ya. Ini ada kayak life skill-nya gitu loh. Skill kehidupan itu kayak memetik, nambang, mancing. Apa nih? Campuran obat, menempa, buat perhiasan. Memasak kayak itu. Terus apa lagi nih? Banyak loh. Memasak sama apa ini? Menjahit gitu. Wah, banyak banget life skill-nya nih. Wih. Kayaknya dulu waktu di PC juga ada dah kayaknya. Gue udah dapet yang baju. Barusan nih dari Quest. Ini juga. Ini juga. Ini kayak satu set dah. Satu set nambah efek gitu, boy. Kalau nggak salah gue ya. Ini kan ada satu, dua, tiga kan. Di bagian kotak biru ini loh. Kayak efek satu set dah. Nggak tau udah bener atau nggak. Gue belum tramset sama sekali soalnya. Dan lagi-lagi dong, boy. Gue sekarang lawan... Horde Goblin yang gede ya loh. Sekarang dia level 15. Gue lawannya. Wah, barah sih. Untung yang... Mas naik ke satria ini udah level 17 loh. Jadi dia bisa tahan badan nih. Uh, gila sih efek skill masa ini. Uh, dasar ya. Bambang ini jago banget. Keren lah efeknya itu. Buset. Cahayanya itu loh. Eye catching loh. Suka gue. Dan di bagian pojok kiri atas itu. Ini ada peta, boy. Nah, di sini kita bisa menargetkan monster mana yang kita mau pergi hunting. Jadi tinggal kita pilih aja. Misalnya gue pengen lawan yang beruang ini. Nanti player gue akan otomatis jalan sendiri nih. Kita coba. Gue mati dulu. Auto-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan dia. Kita pergi ke tempat peruang ini. Udah. Lihat juga nih, boy. Gue baru sadar nih. Kalau kita tap bagian monster ini. Ada keterangannya nih. Levelnya 12. Dan item-item yang bakal dia drop nih. Wow. Lengkap banget ini loh. Ada senjata, ada armor. Terus ada item-item drop-annya juga nih. Wow. Complete ini, boy. Gue baru lihat game MMORPG. Yang kalau di tap monsternya, dikasih lihat drop-annya loh. Wih, gila sih. Ini Luna Online mah. Oke, boy. Itulah gameplay gue mengenai Luna Online. Yang masih tahap pre-open beta. Menurut gue ya, game ini kritiknya parah sumpah sih. Ini dari tadi gue main hampir 1 jam kan ya. Hampir sekarang nih, masih grinding terus. Quest terus. Dan level gue sekarang masih di level 15 nih. Ah, gila sih, boy. Ini harus ekstra banget nih. MMORPG. Rasa klasik banget nih. Mirip kayak Luna Online yang ada di PC. Nge-grinding juga dari awal kita main. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, boy. Dan nyalain loncengnya dan pilih yang all. Agar kalian dapat notifikasi setiap video baru yang gue upload. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan nyalain loncengnya nih. Biar kalian dapat notifikasi setiap video baru yang gue upload. Ingat ya, lonceng terus pilih yang all. Jangan lupa juga share video gue di sosial media kalian. Di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih. Dadah-dadaah. Terima kasih.